Halo teman-teman semuanya salam ceria dari Austria kali ini Mama Leo ada di dapur lagi Indra Laimer masuk dapur lagi ini ruang kerjanya Indra Laimer ya teman-teman Oke hari ini saya mau masak sambal hati itu sudah saya potong dadu hatinya tapi enggak saya repus ya teman-teman gini terus saya taruh garam marinate sama garam marination with salt garam serbuk bawang putih garlic powder and serbuk ketumbar ground coriander Oke saya pakai tangan ya teman-teman kalau masak karena mau saya makan sendiri enggak saya makan Hai ini lima tahun anniversary sama dia hari ini hari ini kita bertemannya genap lima tahun Oke jadi saya bikin sambal hati saya undang dia datang gitu terus cuci tangan dulu ini saya goreng ya teman-teman saya goreng terus saya ada cabe-cabe hijau jadi nanti sambal hati ayah ah hati sapi sambal hati sapi sama cabe hijau nah cabe hijau nya ini saya dapat dari sahabat baik saya orang Thailand tetapi saya makannya sama Sohib saya yang dari Indonesia seperti itu enak kan punya teman baik ya jadi dapat satunya saya makan sama yang satunya itu kita happy berteman yang happy jangan berteman tapi di belakang ngomongin ya nggak ngomongin diam saya ngomongin kalau yang baik aja sih oke kalau ada ngomongin kadang di kiranya jelek ya saya minta maaf gitu tapi saya sudah minta maaf ya saya pernah pernah bilang orang itu sama orang tapi udah minta maaf juga sih kalau nggak diterima maaf ya ya udah bukan salah saya orang dia yang cutek duluan nah ini saya cukup jadinya ya oke terus nanti ada tahu tak tahu saya iris tahunya nanti iris juga dadu saya goreng terus ada cabe besar biar ini merah menyala gitu biar serem biar nanti sambelnya serem padahal enggak pedes sini oke terus saya ambil cabai yang pedes dulu saya taruh di printer jadi untuk mengawetkan makanan di sini ya teman-teman saya biasanya taruh cabe segar taruh seperti kemiri serai itu semuanya di freezer teman-teman jadi tetap segar gitu tetap fresh seperti ini warnanya tetap merah dong ya dan awet gitu kan kalau beli cabe kita jauh 20 km jadi mendingan saya freezer gitu terus ini cabainya ada berapa ini ada 10 biji saya kasih 10 biji kayaknya enggak tahu kurang kurang teman saya suka pedes ini sih si cece ini cece ira namanya itu dia suka pedes jadi saya tambahin dia suka pedes ini juga pedes sebenarnya yang hijau ini terus untuk potong cabainya saya pakai gunting ya teman-teman pakai gunting Oke karena apa karena pihak tangannya enggak pedas terus tangannya enggak kepanasannya terus juga gampang cepet gitu jadi saya suka pakai gunting ini tipsnya mama ya tipsnya mama Leo ya tipsnya Indra Limer ini tuh lihat gampang kan tuh gampang sekali tuh jadi saya potong-potong seperti ini terus yang merah saya lanjutin potongnya nanti ini cuma mau ngasih lihat tipsnya aja tuh lihat gampang gampang jadi kita enggak kepanasan itu tuh tuh ya eh jadi enggak ketenggi enggak enggak tangannya kita enggak enggak panas kalau orang Jawa bilang wedangannya wedang enggak panasnya seperti itu sekarang saya goreng semuanya ini dulu saya siapkan saya tunjukkan nanti jadinya oke karena ibu-ibu pasti udah tahu ya gimana caranya ya tapi saya nunjukin ini cuma saya eh saya pakai yang hijau terus cabai hijau jadi ada hati sapi Oke saya tunjukkan hati sapi cabai hijau eh eh tapi merah kecil terus tapi besar terus bawang putih dan bawang merah itu aja ikut terus bahannya lagi tahu jadi tahu hati sapi cabai hijau judulnya hari ini ya teman-teman Oke I'm making video cooking making a video cooking my husband is back home yeah my handsome husband hahaha oke sekarang bumbu-bumbunya sudah siap ini bumbu lengkapnya teman-teman bawang bombay bawang putih paprika lombok gede terus satu tomat semuanya satu-satu bawang putihnya dua siung ya cabainya 200gram ini cabe atau apa mau masak cabe terus ini buat garnis daun bawang buat garnis buat hijau-hijauan terus jangan lupa tahunya sekarang dalam proses penggorengan jangan lupa hati sapinya juga dalam proses penggorengan oke sekarang siap-siap masak oke ini udah siap semuanya teman-teman so chili tofu and then the the heart from the cow this is a paprika okay and a tomato onion garlic and spring onion and I will make a green chili heart is a left is a level right actually and with the food this is indonesian food so this is original indonesian food and enjoy so saya masukkan semua bumbu-bumbunya useng-useng di useng-useng di useng-useng di useng-useng jadi satu seperti ini sampai layu dan harum jadi ini dia teman-teman terus saya tambahkan kecap manis Oke kira-kira satu satu setengah setengah sendok teh saya nggak suka terlalu manis saya nggak suka terlalu manis sih kalau yang suka silahkan tambahkan banyak gitu bisa tambahkan satu sendok ya kalau yang suka agak manis ini dia udah selesai semuanya udah masuk tambahkan garam kalau kurang garam tadi saya garamnya cuma saya kasih setengah sendok teh karena saya sudah sudah goreng semuanya pakai garam tadi hati sama tahunya jadi saya nggak mau kekasih keasinan gitu oke tambahkan sedikit garam kalau yang garam sesuai selera ya teman-teman papa bagaimana itu papa enak enak ini adalah thai basilikum papa kita coba kita coba, saya pikir kita menambahkan sedikit tidak, tapi tidak dengan basilikum ini aku tadi makankemah, ini cek membantu yang satunya cek yang satu ini teman saya ini ini cek sehini si gendut teman tercinta Leo makan ini mau surprise pas ini buat si cece karena apa karena surprise ingat apa enggak cece today hari apa buat kita hari pertama ketemu Iya lima tahun hari ini kelima ya aku ingat yaitu abangkanya hari kelima nih hari kelima ulang tahun kelima pas yang kelima oke ada tante nanti susul